Halo guys, kembali lagi bersama ID YouTube Channel Nah, di konten kali ini kembali saya akan kuliner lagi Nah, tempat kuliner kali ini saya akan coba restoran Jepang guys Nah, ini masih di Bogor Nah, di Bogor kok ada restoran Jepang? Ada guys Nuansanya benar-benar Japanese Nuansanya benar-benar Jepang Dan makanannya pun Jepang Ya, ciri guys makanan Jepang apa? Ya, udah ramen, terus lagi ada sushi Nah, ini kita coba Oke Nah, teman-teman boleh komen Siapa yang suka makanan Jepang Bisa Komen di kolom kementar guys Sharing juga Nah, sekarang saya lagi on the way menuju Restoran yang ada di Bogor Restoran salah satu restoran Jepang yang ada di Bogor Namanya apa? Nah, kita lihat aja nanti Oke Sampai jumpa di Bogor Nah guys, jadi Restoran ini ya Restoran Jepang ini Kalau posisinya teman-teman Dari ala R3 ya Dari Ring Road Itu tempatnya Jalan Panduraya Terus belok ke arah yang mau ke Bogor Baru guys Nah, ini namanya Jalan Sancang guys Sampai udah ketemu turunan tanjakan lagi Nah, ini ke kanan nih guys Nah, nama restonya Nah, nama restonya Raitoya Nah, guys ya Langsung masukan Nah, guys Udah sampai nih Dari restorannya Nah, restoran Japanese Resto nih guys Namanya Raitoya Jadi, masakan Jepang Kita mau coba nih ya Kulineran di sini Yuk, kita langsung aja Nah, guys Kita langsung pesen yuk Nih Menunya ada macam-macam guys Ya Dari mulai Susi Ada Ramen juga Nah, kita langsung pesen nih guys Selamat siang Mau order Nah, kalau di sini Bestsellernya apa aja nih mbak Untuk ramen kita ada spicy beef curry Beef curry Yang ini atau tempura ramen Oh, ada tempura ramen ya Kalau menu yang barunya ada solitary python yang di samping pak Menunya Oh, Raito Ini Sinaturnya Tiga itu ya Betul, tiga itu yang bestsellernya Bestsellernya Boleh deh Saya coba yang tiga itu Masing-masing satu ya Ada ukurannya pada yang small Ada yang large Yang large aja deh Yang large Tiga-tiganya yang large Lu apa? Large Oke, sip Large Jadi, kita mau pesen yang large nih Guys, ada dua ukuran nih guys Ini yang small Ini ada yang large Jadi, takutnya kalau yang small Kurang nendam Jadi, saya pesen yang large Large 3 nih guys Nah, jadi kita mau pesen yang ini nih guys Terus, jangan yang super ya Yang spicy aja Dikurangin pedasnya Dikurangin pedasnya Yang spicy chicken curry ramen Sama spicy beef curry ramen guys Terus sama soyu tori paitan ramen Itu saya pesen yang large semua Terus, saya mau nyoba Ini udah ada enoki-nya ya Mbak ya Enoki-nya udah ada Udah include enoki ya Mau masing-masing satu ya Jadi, kita pesen juga nih Spicy Giosa-nya Katsu cheese roll deh Saya coba deh Jadi, di sini ada tujuh nih guys Kalau saya lihat ada tujuh macam Teman-teman tinggal seleranya Mau pesen apa Ada California Maki Roll Ada Spicy Tuna Mentai Roll Ada Katsu Mentai Roll Ada Katsu Cheese Roll Ada Spider Roll Ada Spicy Salmon Roll Sama Salmon Cheese Mentai Jadi, kita mau coba Katsu Cheese Roll Katsu Cheese Roll Itu isi 4 ya Isi 4 Iya deh Terus, minumnya Apa nih kalau di sini Ada Maca Latte Ada Taiti guys Nah, teman-teman sukanya Apa kalau sini bestsellernya Apa kalau minuman? Maca Latte Maca Latte, Taiti, Honey, Lemon, Bean Nah, lu apa bro? Bro Ari Lemon squash Berarti lemon squash-nya 2 mbak Lemon squash-nya 2 Taiti-nya 1 Minumnya dingin semua Dingin ice Nah, dingin tiga-tiganya Udah, itu aja Oke guys Sekarang kita Tinggal tunggu pesanannya guys Oke, terima kasih Oh, ditunggu ya Oh, ditunggu ya Terima kasih telah menonton Nah guys di Raitoya ini ya self-service guys ya kalau misalkan ini berhubung gak terlalu penuh jadi kita gak usah pakai ini nih kalau misalnya penuh nih pakai nomor antrian jadi ini nanti kalau udah bunyi baru teman-teman bisa ambil di di depan ya di samping ya di samping guys nah ini berhubung udah langsung jadi oke Terima kasih loh ada lagi Oh ya boleh boleh Sip yuk kita langsung nah kita bisa langsung ambil sini sendok sumpit sendiri guys Sekarang kita tinggal pilih mejanya dimana yuk Let's go Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa handled Kem stop Sampai jumpa ", sino Sampai jumpa arigato gozaimasu nah ini restorannya bener-bener nuansa Jepang guys tuh ada gazebo-gazebo nya terus ini juga ada lampion-lampionnya ada bunga sakura guys temen-temen langsung lihat tuh sini guys masuk sini lorong sini udah kayak serasa di bener-bener di Tokyo Jepang ya terus di sini juga banyak nih guys ya ada gazebo-gazebo nya dari mulai yang buat empat orang sampai makna minimal 8 orang guys Yuk kita lihat langsung kalau menurut saya sih ya menurut saya sini guys ya yang digazebo yang untuk minimal 8 orang mantep guys cuman saya harus hati-hati juga karena ini lampionnya takut kena kepala saya nih guys soalnya segini guys tuh guys pendek banget guys Nah guys buat temen-temen yang sudah punya anak di Raitoya juga ada arena bermain untuk anak-anaknya ini guys Oke nah sekarang kita langsung makanannya mungkin udah siap jadi kita langsung ke meja makanan yuk Terima kasih Terima kasih telah menonton! 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 Tuh guys, mantep guys! Mie-nya dia lemes guys ya? Teksturnya dia lembut Kita langsung santap aja guys! Makan guys! Ini bener-bener currynya enak! Berasa banget! Sekarang kita coba ayamnya, chickennya Potongan chickennya Dia kuahnya, kuah currynya creamy guys Enak banget! Sekarang kita coba jamur enokinya Jamur enokinya Jamur enokinya Hmm Hmm Mantap guys! Kuahnya dia Enggak terlalu cair Ya Dia agak kental Kuahnya agak kental Jadi Tekstur ke mie-nya itu lebih berasa Nah Kita cobain kuah Hmm Enak guys! Ini kalau untuk di Bogor Ramen yang Cuman saya belum coba yang lain ya Ya, tapi untuk di Bogor ini Pertama saya cobain ramen Ini enak yang terenak Ramen di Bogor guys Makan lagi guys Makan lagi guys Ini siwitnya Rumput lautnya Makan guys Nah Untuk Chicken curry ramen ini Ini sudah langsung dapat skor nih guys Ini menurut saya ya Sepuluh dari sepuluh guys Enak banget kayak Jadi Ini Ini segini yang Bukan yang super spicy guys Ayamnya juga enak guys Dia ayamnya dipotong-potong gini ya Ayamnya juga enak Ayamnya nyerep ke dalam Setiap Dagingnya Jadi gurih Asli guys enak ya Ini sepanjang saya baru review Ini ramen Yang terenak di Bogor Hmm Oke Ini Kita udah ini dulu Kita mau minum dulu guys Ini saya pesen Tahiti Tahiti Ini Disini bestsellernya tadi Macati Sama Tahiti guys Kita coba ini guys Ya kalau Tahiti sih ini Ini enak juga sih Tahitinya Tapi kalau hampir semua resto Ada Tahiti sih Cuman ini enak Manisnya pas Oke Untuk menghilangkan rasa pedas Jadi saya minum dulu Nah sekarang kita coba ini Ini Namanya Katsu Cheese Roll Oke Kita cobain Katsu Cheese Roll Ini Makannya Langsung guys Di satu-satu Ini campurannya apa ini Ini kayaknya Saos beef teriyaki Makan guys Katsu Cheese Roll Katsu Cheese Roll Ini juga enak Enak Nah Sekarang kita coba Giosanya Ya Makan guys Oh Ini lada nih Pedas guys Pedas guys Pedas guys Pedas guys Giosanya enak tapi Pedas tapi enak Nendang banget pedasnya Sekarang kita lanjut lagi Sekarang kita lanjut lagi Sekarang kita lanjut lagi Chicken Curry Ramen Chicken Curry Ramen Di Chicken Curry Ramen ini Teman-teman disediakan bumbu di setiap Mejanya ada guys Nah bumbunya teman-teman bisa Tambahkan ini nih Ini ada Bawang putih Ya Garlic Nah teman-teman bisa pakai garlic Kalau saya suka garlic Kalau saya suka garlic Pilih garlic guys Nah garlic guys Nah garlic guys Nah garlic Terus Ini lada Tapi berhubung ini udah pedas guys Jadi gak perlu Ya Karena kalau saya tambahkan pedas lagi Tambahkan lada lagi Bisa panas perut gak Sebenarnya Ini Kayaknya minyak nih guys Tapi minyak gak perlu Tapi sesukanya teman-teman ya Seleranya teman-teman Kalau ini apa ya Minyak pedas kayaknya Minyak pedas kayaknya Kita coba guys Salahnya guys Kita coba guys Kita coba guys Oh iya guys Minyak pedas Gak perlu Karena udah memang Udah pedas Terus disini ada Ini apa ini Merica ya Seperti merica ya Gak perlu juga Karena udah pedas Jadi disini Di setiap mejanya guys Ya itu ada Ada 5 5 macam Yang teman-teman Bisa tambahin Ya sekarang kita cobain Yang udah pakai Darlik guys Oke Makan lagi guys Oke guys Untuk menu selanjutnya Akan direview oleh Teman saya Bro Agus Dan Bro Ari Makan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jamurnya kita cobain guys jamur yang digoreng menggunakan tepung enoki kasih ayah kuahnya dulu ini sih yang bikin enak kuahnya guys kental ya ya keliatan ya ini kuahnya kental guys kental terus creamy pedas yang gak terlalu pedas ya karena ini spicy terus tadi jamur enokinya walaupun sudah saya rendam di dalam kuah ya masih garing guys masih ada terasa garing ya kurih kurih masih ada garing-garingnya yang mau cobain lumpur laut siwits nah ini dia cobain guys siwits semuanya keliatan ya mantep nih ada ramen rumput laut jamur sama bib bersatu mantep banget guys temen-temen kalau mau cobain ini menurut saya recommended banget yang ada di Bogor ramen raito ya enak kan sampai lupa ngasih score guys mantep ini kalau menurut lidah saya versi lidah saya untuk bib curry ramen ini skornya 10 guys wow excellent karena ini punya kuahnya bikin ketagihan guys mantep saya mau coba nih guys tambahin garlic atau goreng bawang putih ya hasilnya akan lebih enak lagi sepertinya terima kasih dengan garlic kan wangi ya karakternya ketemu bumbu curry yang spicy seperti ini lebih enak ya guys cobain ya guys coba sampai mantep mantep guys bumbu currynya jadi lebih enak menurut saya seperti itu ya karena kebetulan saya menyukai bawang putih mantep mantep saya minum dulu ya guys ini saya minum lemon squash cobain rasanya ya untuk lemon squash bukan menu favorit ya tadi saya tanya dan memang juga buat setiap tempat biasanya suka ada ya ini enak nih menurut saya ini enak karena manisnya pas biasanya saya suka sen lemon squash ini kurang eh terlalu manis ya kalau ini pas cuman yang kurang menurut saya hanya jeruknya lemonnya kurang kurang berasa gitu ya tapi untuk manisnya pas kalau saya boleh kasih nilai atau skor 8,5 dari 10 guys versi lidah saya ya oke kita next ke teman saya yang selanjutnya dia akan coba soyu tori paitan ramen oke kita pindah ke bang Ari oke guys kita sekarang kita coba yang namanya soyu tori paitan ramen tadi udah di review dua ramennya kalau kita review kita cobain soyu tori paitan ramen ini apa ya ingredient atau apa ya sebetulnya dalamnya tuh ada daging ada potongan telur adalah dua sama siwit atau sebut dengan rumput laut ini kayaknya mantep banget ya pentel ini lelur banget ini lelur banget ya wah luar biasa wah luar biasa bro luar biasa kurih banget apa ya kuahnya kentol wah sulit diungkapkan dengan kata-kata saya kita coba ini kuahnya saya suka dengan kuah kalau bikin mie itu kuahnya yang paling banyak kuahnya mantep cuma ini masih kurang sambalnya agak enggak pedas kurang pedas kita coba kasih sambal kasih apa cabai lada bubuk eh cabai bubuk ya cabai bubuk yang ini enggak pedas yang ini enggak pedas kita coba segini kita coba biar agak spicy gurihnya udah oke ini minyak pedas ya kita coba oke wanginya biar agak ini paket bawang putih kalau tanpa ini biasa rasa bukan biasa apa namanya sudah gurih enak kemudian kental kuahnya kita coba pakai tambahan bumbu tadi ya jadi merah tadi warnanya putih enak kalau enggak pedas yang enggak suka pedas kita coba ini lumayan ada pedasnya kita coba gembalan daging daging potongan dagingnya dari tengah ini benar menyerang cek sedikit dagingnya dagingnya 3D ada hitam-hitam yang di smoke beef untuk ramen Hai skor versi saya ini sudah oke banget ini luar biasa ini luar biasa nih hai 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 8-10-10-10 buat saya karena eh ya saya suka nih saya suka me buat Mie ini Hai luar biasa enak bagi agak pades dipasih pedas sedikit lebih mantap pagi telurnya setengah matang ya oke itu aja untuk review dari soyu Tori Pahitan ramen teman-teman bisa datang ke Hai Rai Toya untuk Hai makan beberapa ramen yang ya ini tiga ramen yang tadi itu ramen yang recommended di tempat ini reseller di sini ya oke itu aja see you Oke guys nah demikian ya review dari Rai Toya yang di restoran Jepang ya bernuansa Jepang yang ada di Bogor ini rekomendasi banget guys buat temen-temen yang suka makanan Jepang ini enak banget guys ya ramennya enak ya terus ini juga enak ya yang lainnya juga enak giosanya juga mantep buat yang suka pedas ini cocok banget ya oke rekomendasi ini guys ya itu skornya saya berkasih tadi ya masing-masing dari menunya ya seperti besok ya jika temen-temen yang baru nonton konten ini silahkan subscribe dulu aktifkan tombol loncengnya supaya temen-temen ternotifikasi atas konten-konten terbaru dari ID YouTube channel guys Oke guys sampai ketemu di kuliner berikutnya salam arigatou gozaimasu musik sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax